Halo teman-teman, dengan Yisrael disini dan di video yang kemarinan ini Sambutan kalian lebih bagus dibandingkan dua video yang reaction yang sebelumnya Jadi oleh karena itu aku akhirnya memutuskan untuk membuat satu segmen khusus untuk musik Dan segmen ini disebut Yis Total Nah, nanti di segmen ini aku masih bagi lagi jadi dua Jadi tutorial untuk bermain gitar dan tutorial untuk meng-cover lagu dengan gitar Untuk lagu spesifik ya Dan ini masih spesifik gitar Belum melihat musik yang lain Kenapa? Karena tidak punya Nah, yang di video ini adalah tutorial untuk bermain gitar ya Bukan meng-cover lagu Jadi disini nanti videonya bertahap dari yang paling dasar sampai yang eksplar Oke Dan gak usah basa-basi lagi Langsung aja ini adalah pengertian dasar musik dari Yis Total Oke teman-teman, musik itu sebenarnya udah gak asing lagi buat kalian ya gak sih? Pasti disini kalian punya sejujurnya satu lagu yang jadi favorit kalian Entah dari gameplay apa atau musiknya siapa Terserah Pasti kalian punya satu yang jadi favorit Yang ini maaf Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir Definisi dari musik sendiri itu apa sih? Menurut KBBI, musik adalah nada atau suara yang disusur sedemikian rupa Sehingga mengandung mirama, lagu, dan keharmonisan Itu dari KBBI ini Kalau menurut disusur sendiri Musik adalah kumpulan nada atau suara yang terpadu dan diolah sedemikian rupa Sehingga dapat mencerminkan pikiran dan perasaan si pembuat lagu Jadi bisa disimpulkan kayak gitu lah ya Itu indinya Musik adalah itu Kumpulan nada atau suara Lalu nada atau suara yang seperti apa Yang jelas gak sembarangan nada atau suara Tapi nada atau suara yang terpadu dan memiliki berbagai elemen ini Elemen apa aja yang ada di musik? Yang pertama adalah melodi Melodi itu adalah nada-nada yang terkumpul Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah Jadi misal di satu lagu Ada yang nadinya bisa tinggi Dan ada yang paling rendah Itu terkumpul dan jadilah melodi dari suatu lagu Gitu ya Elemen kedua Irama Apa itu irama? Irama artinya adalah pergantian panjang, pendek, tinggi, rendah, keras, dan lembut suatu nada Contoh misal Di satu lagu Itu ada satu nada yang dinyanyi panjang banget Ada tapi di satu lagu juga Yang nadinya itu dinyanyi yang pendek Jadi cepat Tapi ada yang lama banget Ada juga di satu lagu yang itu nyanyinya harus dihentak Ada yang harus lembut banget Iya gak? Itu yang disebut dengan irama Elemen yang ketiga Birama Ingat ya Birama bukan irama Apa yang disebut birama? Birama itu adalah ketukan yang berkola dan berulang-ulang dengan waktu yang sama Gampangnya gini Misal kalian pernah mempelajari suatu lagu dan ada tulisan 4x4, 3x4, ada 2x4, atau 6x8 Nah itu yang disebut birama Oke? Ngerti ya sampai sini? Kita lanjut ke elemen berikutnya Elemen keempat adalah harmoni Iya sesuai dengan namanya Harmoni itu salah ras Jadi suatu musik bisa dikatakan harmonis Kalau nada-nadanya bisa terpadu dengan baik dan enak didengar Jadi perpaduannya harus pas Gak kelebihan garam, gak kelebihan gula, gak kemanisan, gak kepedesan, gak tawar Pas Itu harmonis Oke? Elemen selanjutnya Tempo Pasti kalian kalau lagi belajar lagu sering banget denger kata ini Tempo Tapi sebenarnya apa sih definisi dari tempo? Tempo bukan 4x4, bukan 3x4, bukan 6x8, bukan 9x8, dan sebagainya Itu birama Oke? Kita udah belajar Tempo itu adalah nominal kecepatan suatu birama Misal ada 2 lagu yang satu senang, yang satu sedih Dua-duanya sama sama 4x4 Tapi di lagu yang senang, temponya akan cepat Tapi di lagu yang sedih, meskipun 4x4, temponya dilambat Ngerti ya betulnya sampai sini ya? Jadi tempo bukan birama Tempo itu adalah nominal kecepatannya Sebenarnya kalau membahas tempo, itu panjang Karena ya semua lagu, kita masih belajar tempo Mungkin aku bisa bikin satu video khusus untuk membahas tempo ini Lanjut ke berikutnya yaitu tangga nada Apa itu tangga nada? Tangga nada itu adalah kumpulan nada yang disusun bertingkat dengan jarak tertentu Kalau di kehidupan kita sehari-hari ya Yang kita udah belajar pastinya tangga nada yang dasar itu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Itu dasar banget ya? Karena kita semua juga belajar itu tangga nada dari alam Tapi sebenarnya tangga nada sendiri itu banyak banget Gak cuma gitu Mungkin nanti aku akan bisa bikin satu video khusus untuk membahas tangga nada Elemen selanjutnya yang ke-7 Timbre Apa itu timbre? Asing banget suaranya Timbre itu adalah warna suara yang dihasilkan oleh tiap-tiap alat Jadi misal ada tiga alat Misal seruling piano dan gitar Tiga-tiganya memainkan nada yang sama Misalkan C Pasti suara yang dihasilkan ketiga alat ini semuanya beda Padahal sama-sama C Nah itu yang disebut timbre Orang juga punya timbrenya sendiri-sendiri Ada yang dia sopran Ada yang alto Ada yang bass Beda-beda Itu yang disebut timbre Warna suara Lalu elemen yang terakhir yang akan kita bahas Video kali ini Apa itu? Dinamika Apa itu dinamika? Dinamika adalah pergerakan keras lembut suatu lagu yang mencerminkan suasana dari lagu itu Misal Lagunya sedih Ya dia akan slow Temponya akan lambat Permainannya juga lembut Beda dengan lagu yang senang Dia akan cepat Menggebung-gebung Dan enak didengar Membuat orang yang mendengarkannya jadi senang Beda lagi dengan lagu wajib Lagu wajib itu sudah disusun sedemikian rupa Sampai orang yang didengar itu jadi merasa Ah bangga Dengan bangsa dan negaranya Kita tadi sudah bahas elemen Lalu musik juga terdiri dari macam-macam genre Ada banyak banget jenis genre yang kita tahu Apa aja yang kamu tahu? Ada pop, rock, disco, hip-hop, house, funk, klasik, R&B, blues, jazz, country, dangdut, reggae, kroncong, rumba, caca, salsa, dan lain sebagainya Banyak banget Kalian tahu nggak genre-genre yang tadi aku baru saja lalu sebutin? Atau kalian malah tahu Genre-genre lain yang aku belum sebutin tadi? Coba komen di bawah Kalau kalian pengen ngerti Pengertian macam-macam dari genre-genre ini Nanti komen di bawah aja Nanti aku akan buatkan satu video khusus Untuk membahas genre Tapi nggak semua genre Biar genre-genre yang lazim dan banyak digunakan di Indonesia aja Ya Nggak mungkin kita membahas tentang caca Karena di Indonesia nggak ada yang main caca Ya ada, tapi nggak banyak Nah itu dia tadi teman-teman Elemen-elemen musik dan pengertian dasar musik yang kalian perlu tahu Kalau kalian pengen terjun di dunia musik Musik itu nggak sesimpel kelihatannya Banyak banget elemen yang ada di dalam musik Yang mestinya dipenuhi Dan ingat Semua itu harus harmonis Terpadu Dan enak didengar Baru lagumu bisa dinikmati Semua butuh proses ya Jadi pelan-pelan aja Dinikmatin prosesnya Tetap semangat Buat teman-teman Yang mau menggeluti bidang musik Stay tune terus Karena aku akan ada info-info yang pastinya berguna buat kalian ke depannya Oke Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk klik like Jangan lupa juga buat klik subscribe Supaya channel ini juga bisa berkembang dan berguna bagi banyak orang Jangan lupa juga buat klik loncengnya Supaya kalian nggak ketinggalan notifikasi waktu aku-aku video berikutnya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe